Halo cuy, balik lagi bersama gue Ali di game Terraria Di video kali ini gue akan melanjutkan lagi untuk seri panduan Terraria buat pemulaannya cuy Dan untuk tujuan kali ini gue bakal jelasin ke kalian apa yang harus kalian lakukan setelah mengalahkan 3 mechanical boss Bisa disebut fase ini adalah fase pre-plantera cuy, yang dimana kalian harus persiapan dulu sebelum melawan boss plantera Nah persiapannya itu apa saja, mari kita mulai dari yang pertama Setelah kalian mengalahkan 3 mechanical boss itu, kalian pasti mendapatkan 3 ini cuy Soul of Reich, Soul of Mike, dan juga Soul of Psych Nah kalian ambil 3 ini dan juga jangan lupa bawa halobar juga disini ya Halobar ini didapat dari setelah mengalahkan mechanical boss cuy Nah setelah kalian mengumpulkan T4 item ini, kalian bikin ini terlebih dahulu cuy Bikin pickaxe atau drugs ya, terserah kalian Drugs ini kalau mining lebih cepet tapi jaraknya lebih pendek cuy Sama juga dengan pickaxe disini cuy Nah disini gue bakal pilih pickaxe aja dulu Kenapa kita bikin ini lebih awal? Karena kita bakal mining ore yang ada di jungle ya Oke kita bikin 1 Dan kalau masih ada sisa, kalian bisa bikin senjata yang lain lah Contohnya Excalibur itu ya Excalibur ini kalian bisa bikin menggunakan halobar doang cuy 12 ya disini Dan kalau kalian masih ada sisa untuk Soul of Mike-nya disini Atau 3 Soul ini Kalian bisa bikin ini dulu cuy Ambil senjata naik edge kalian ya Mana tuh senjata naik edge ku Senjata naik edge, naik edge Nah ini senjata naik edge Biasanya kalau cukup kalian bisa bikin true naik edge cuy Coba kita cek ya Kurang apa aja nih kalau mau bikin true naik edge cuy Tuh true naik edge Kita butuh 20 setiap Soul dari mechanical boss ya Karena disini untuk Soul of Mike-nya gue masih kurang Kalau gak salah Soul of Mike ini bisa kita dapatkan setelah mengalahkan ini cuy The Destroyer ya Oleh karena itu disini gue bakal nge-summon The Destroyer lagi dan gue kalahkan lagi cuy Soalnya kita perlu membuat senjata true naik edge ya Jadi gue saranin kalian bikin true naik edge terlebih dahulu lah Oke disini gue bakal nunggu sampai malam Dan gue summon untuk boss The Destroyer-nya cuy A few minutes later Oke disini udah malam gue bakal langsung summon untuk boss The Destroyer-nya ya Dan buat kalian yang belum tau gimana cara mengalahkannya Gue udah bikin videonya itu di video sebelumnya cuy Kalian bisa cek aja lah ya Untuk di video kali ini gue bakal percepat aja Biar lebih enak cuy Oke seperti itu dan kita mendapatkan Soul of Mike lagi disini cuy Kita pulang disini Oke 30 untuk Soul of Mike-nya ya Ini sudah bisa kita bikin ini cuy Apa namanya true naik edge ya Nah ini dia true naik edge Kenapa kita bikin ini lebih awal Soalnya nanti ini kita bakal upgrade ke senjata terablade cuy Dan jangan lupa disini kalian bikin ini juga lah ya Zeal's Excalibur cuy Senjata Excalibur ya Excalibur dan juga true naik edge Kalian bikin setelah mengalahkan 3 mechanical boss cuy Nah Kalau masih ada sisa untuk Soul 3 Soul ini Kalian bisa upgrade emblem kalian ini Menjadi Avenger emblem cuy Nah itu dia ya Boom Dan kalau kalian pakai senjata mede kayak gue ini Kalian bisa Apa namanya tuh Nah Veral Claw ini Kalian bisa upgrade dengan Gabungkan dengan Aksesoris ini cuy Ini ya Titan Glove ya Titan Glove ini kalian bisa dapatkan dari Mimic Yang ada di underground Pokoknya Mimic lah Yang kecil tuh Nah bisa di upgrade menjadi Power Glove cuy Coba kita upgrade ya Nah ini dia Power Glove Nah Kalau kalian ada Power Glove dan juga Avenger emblem ini Kalian bisa upgrade menjadi Mechanical Glove cuy Kalau mau upgrade langsung upgrade aja lah ya Kalau gak mau sih gak usah Disini gue bakal langsung upgrade Soalnya Gue bakal pakai aksesoris ini ke depannya nanti cuy Kalau kalian punya 50 lebih halobar ini Kalian bisa bikin armor Halo cuy Halo armor ya Disini gue bakal bikin Bikin ya Seset Dan untuk kepalanya Kalian bisa sesuaikan dengan gameplay kalian Kalau kalian pakai Kelas Summoner Kalian pakai yang Hood ini Kalau kalian pakai Magic Kalian pakai Headgear ini cuy Kalau kalian pakai yang Apa namanya Kalau kalian pakai senjata range Kalian bisa pakai helmet ini ya Halo helmet Kalau kalian pakai melee Kalian bisa pakai Halo Wattmax ini cuy Nah kalian bisa bikin Dua ini ya Untuk di Playthrough kalian Kalau kalian gak mau Bingung Kalian bisa pilih yang Max Dan juga helmet cuy Dan disini gue bakal Pilih Yang helmet aja sih cuy Oke Nah kalau kalian udah bikin True Night Edge Excalibur Dan juga Ini ya Pickaxe atau Drax Kalian langsung pergi ke jungle lagi cuy Dan mining Chlorophyte Ore ya Dan juga sekalian cari Beberapa life fruit lah Kalau kalian hoki Kalian bisa menemukan ini ya Tanaman Yang bisa ngesumun Bos pelantara cuy Kalau kalian menemukan itu Kalian tandain aja Menggunakan torch Di deketnya ya Oke sebelum kita Pergi ke Jungle Disini gue bakal bikin 10 Corpotion dulu cuy Nah gue bakal bikin 4 lah ya Soalnya Udah gak ada lagi cuy Oke lah Kalau kalian udah bikin 10 Corpotion ini Kalian bisa langsung Menuju ke Jungle cuy Kalau kalian menemukan Kura-kura itu Kalian jangan lupa Lawan lah ya Siapa tau Ngedrop Ini cuy Turtle Shell cuy Nah turtle shell itu Kita butuhkan Untuk membuat Armor melee ya Jadi gak ada salahnya Buat Diambil cuy Oke disini kita minum Dan kita langsung Mining chlorovator Buat kalian gak tau Chlorovator yang mana Yang ijo-ijo itu cuy Nah itu lebih tepatnya ya Ya kalian tinggal Mining aja sih Sebanyak Nah itu dia cuy Kalian berusaha Cari ini juga lah ya Ini 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 yang namanya Life Fruit cuy Nah kalau diambil itu Menambahkan Maximum HP kalian Atau darah kalian Sebanyak 5 cuy Nah itu ya Nah disini kita bakal Mining Mining chlorovator Chlorovator ini Banyak gunanya cuy Bisa buat Pluru Armor Dan lain-lain Kalian bisa Mining sebanyak-banyaknya Untuk disini Lagi pula Chlorovator ini Gampang banget Ditemukan di jungle ya Jadi gak ada alasan lah Buat kalian Gimana cari Chlorovator yang banyak ya Di jungle itu Itu berkeliaran cuy Kalian aja yang malas Oke disini gue Menemukan Life Fruit lagi Nah Kalau bisa kalian Penuhin darahnya dulu Dan langsung melawan Boss pelantera cuy Disini gue Mining chlorovator Kalian cari Life Fruit sih Jadi kalau gue Udah banyak Miningnya Disini gue bakal Lanjut cari Life Fruitnya Cuy Dan juga Kalau kalian Melawan Main Eater Kayak gini Kalau kalian Melawan Angry Trapper Kalian bisa Berkesempatan Mendapatkan Senjata Yuzi Itu adalah Senjata Cukup bagus Kalau kalian Mendapatkannya Kalian bisa Pake senjata Untuk melawan Pelantera Life Fruit lagi Cuy Sebenarnya Gampang Buat nyari Life Fruit Kalau kalian Sabar Oke Udah 3 Udah dapet 3 Life Fruitnya Life Fruit lagi Oke Life Fruit lagi Disini gue bakal Cari Life Fruit Setengah doang Setengah Darah ini Soalnya Kalau kita cari Full Di video ini Lama Pasti Oleh karena itu Disini gue bakal Cari setengah Aja Life Fruit Lagi Disini Easy Easy Life Fruit Lagi Oke Oke Uh Life Fruit Lagi Cuy Life Fruit Keberapa Ini gue Gak tau Oke Tinggal 2 lagi Cuy Tinggal Cari 2 Life Fruit Lagi Oke Life Fruit Lagi Tinggal Satu Udah Setengah Full Nyawanya Nah Cuy Itu Cuy Yang gue Maksud Tanaman Yang tadi Ya Ini ya Plantera Ini namanya Plantera Bulb Ya Kalau Gak Sal Namanya Cuy Kalian Bisa Tandain Dulu Jangan Diancurin Menggunakan Piquex Ya Ini Namanya Plantera Bulb Nah Itu Dia Ya Plantera Bulb Warnanya Pink Kalian Bisa Tandain Pake Liri Ini Torch Disini Soalnya Nanti Kita Bakal Bikin Arena Dideket Plantera Bulb Ini Soalnya Kalau Gak Bikin Arena Dideket Agak Susah Buat Ngelawan Boss Plantera Nah Itu Dia Kalau Kalian Kasih Tanda Torch Ada Warna Kuning Di Map Kalian Dan Disini Gue Bakal Cari Satu Lagi Untuk Life Fruit Habis Itu Gue Bakal Langsung Pulang Dan Persiapan Buat Melawan Plantera Karena Disini Untuk Plantera Bulb Sudah Ketemu Jadi Kita Gak Perlu Khawatir Lagi Untuk Mencarinya Nah Itu Dia Life Fruit Terakhir Kita Di Video Kali Ini Gue Bakal Ambil Pulang Dan Persiapan Oke 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 Minum Oke Disini Gue Bakal Langsung Pulang Dan Persiapan Oke Disini Kita Mulai Dari Armor Armor Terlebih Dahulu Ya Disini Kalian Bisa Ubah Dulu Untuk Chlor Fight Or Itu Jadi Chlor Fight Bar Disini Gue Mining Sampai 900 Cuy Ini Gue Mining Sambil Cari Life Fruid Emang Agak Susah Cari Leverage Sampai Sampai Dapat 900 Lebih Untuk Chlor Fight Or Oke Yang 900 Lebih Itu Berubah Jadi 190 Doang Cuk Nah Kalau Kalian Mau Kalian Bisa Bikin Armor Chlor Chlor Kalian Masih Pake Senjata Range Kalian Bikin Chlor Armor Dulu Disini Total Itu Kalian Butuh 60 Cuy Ini Ada Bagian Sendiri Melee Range Dan Juga Magic Cuy Kalau Kalian Mau Pake Senjata Melee Disini Kalian Bisa Cari Yang Namanya Ini Dulu Apa Turtle Armor Di Jungle Lagi Kalian Bisa Farming Turtle Di Surface Nah Cara Farming Itu Sebenarnya Gampang Disini Gue Bakal Cari Turtle Cell Terlebih dahulu Pertama Tama Kalian Itu Bikin Area Lurus Di Surface Bikin Lurus Untuk Areanya Agar Musuh Banyak Yang Ngespawn Nah Itu Dia Kalian Bisa Farming Giant Tortoise Ini Sebanyak Banyak Sampai Mendapatkan Tiga Tiga Turtle Cell Oke Giant Tortoise Giant Tortoise Nggak Ngedrop Kalian Sabar Aja Disini Untuk Mendapatkan Tiga Turtle Cell Nah Itu Dia Turtle Cell Ini Nah Ini Dia Tersel Tersel Kalian Tinggal Cari Tiga Aja Sih Oke Itu Yang Kedua Oke Itu Yang Ketiga Untuk Turtle Cell Disini Gue Bakal Langsung Pulang Dan Membuat Turtle Armor Turtle Armor Itu Cara Buatnya Kalian Membutuhkan 25 24 Chlor Fatbar Dan Juga 1 Turtle Cell Ini Juga Yang Dibawa Kalian Butuh 18 Sama 1 Turtle Cell Kalian Bikin Satu Set Disini Boom Seperti Itu Kalau Udah Bikin Satu Set Ini Kalian Bisa Taruh Terlebih Dahulu Jangan Langsung Dipakai Dan Juga Disini Kalian Bisa Upgrade Excaliburnya Itu Menjadi True Excalibur Menggunakan 24 Chlor Fatbar Boom Oke Disini Kalau Kalian Mau Pake Senjata Range Kalian Bisa Bikin Armor Dululah Chlorovet Oke Disini Gue Bakal Taruh Untuk Turtle Cell Buat Nanti Untuk Turtle Cell Disini Gue Bakal Taruh Buat Nanti Untuk Set Ini Gue Bakal Bikin Armor Chlorovet Aja Khusus Untuk Senjata Range Atau Senjata Jauh Disini Kita Bikin Chlor Fat Flat Mel Chlor Fat Griff Dan Juga Kepalanya Disini Gue Bakal Pake Yang Range Melee Nah Ini Dia Range Damage Boom Nah Kalo Kalian Pake Satu Set Full Nanti Ada Efek Kayak Gitu Di Atas Kepala Kalian Ada Efek Set Bonus Summon A Powerful Leaf Crystal Tusuk At Enemy Nearby Jadi Ini Ngebantu Banget Set Bonus Bisa Bantu Nyerang Musuh Didekat Kalian Jadi Lumayan Banget Oke Nah Disini Kalo Kalian Ada Sisa Chlor Fat Bar Ini Dan Bisa Ubah Ini Jadi Chlorophyte Bullet Chlorophyte Bullet Itu Bisa Dibikin Menggunakan Masked Ball Disini Gue Bakal Beli Sebanyak Banyak Masked Ball Oke Nah 7000 Cukup Dan Juga Jangan Lupa Beli Amobock Dan Kalian Bisa Upgrade Masked Ball Ini Menjadi Chlorophyte Bullet Disini Nah Ini Dia Ini Butuh Banyak Chlorophyte Bar Tapi Lumayan Banget Cuk Kalo Udah Punya Chlorophyte Bullet Ini Kalian Bisa Nyerang Gak Perlu Arahin Ini Pelurunya Auto Ngarah Ke Musuh Jadi Kalian Gak Perlu Pusing Pusing Ngarah Oke Disini Untuk Melawan Boss Plantera Kalian Memerlukan Senjata Mega Shark Paling Gak Ya Kalo Gak Gak Punya Megastar Kalian Paling Gak Punya Uzi Untuk Pelurunya Kalian Bisa Pake Chlorophyte Bullet Dan Untuk Jaga Jaga Kalian Bawa Coarse Bullet Nah Itu Untuk Senjatanya Kalo Kalian Mau Pake Melee Kalian Bisa Pake Armor Turtle Armor Dan Senjata True Excalibur Atau True Knight Dan Untuk Armor Sendiri Kalo Kalian Pake Range Kalian Pake Chlorophyte Armor Untuk Yang Kepala Range Tentunya Yang Dimana Itu Memiliki Stat 20% Change To Safe Amo Jadi Lumayan Dan Untuk Aksesoris Disini Kalian Pake Frost Spark Boot Untuk Sepatunya Atau Gak Teras Spark Boot Wing Ini Mechanical Glove Kalian Bisa Ganti Tergantung Kalian Gue Bakal Ganti Star Clock Untuk Mechanical Glove Dan Disini Kalian Juga Pake Obsidian Shield Kalau Kalian Bisa Upgrade Menjadi Ang Shield Upgrade Ang Shield Dan Yang Terakhir Disini Ada Charm Of Mid Atau Band Of Region Nah Buat Kalian Nanya Gimana Cara Bikin Charm Of Mid Ini Pertama Kalian Harus Kali Pertama Kalian Membutuhkan Ini Band Of Region Tentunya Terus Kalian Tanya Ke NPC Nah Charm Of Mid Itu Kalian Bisa Gabung Dengan Philosopher's Stone Yang Didapet Dari Mimik Karena Pas Explorasi Tadi Gue Sempet Melawan Mimik Dan Juga Mendapatkan Ini Jadi Gue Upgrade Menjadi Charm Of Mid Untuk Band Virgin Yaitu Saja Untuk Persiapannya Mulai Dari Armor Accessories Dan Senjatanya Dan Yang Kedua Disini Kalian Harus Bikin Arena Di Jungle Terlebih Dahulu Arenanya Itu Kalian Usahain Bikin Deket Spawnernya Cara Bikin Arenanya Pertama Kalian Beli Dynamite Sebanyak Banyaknya Oke Segitu Sudah Cukup 200 Paling Gak Dan Kalian Bisa Ubah Menjadi Sticky Dynamite Menggunakan Gel Nah Ini Dia Gel Kalian Ubah Jadi Sticky Dynamite Oke Sebegitu Saja Untuk Dynamite Dan Kalian Bisa Langsung Menuju Ke Arenanya Tapi Sebelum Menuju Ke Arenanya Kalian Persiapan Dulu Untuk Posen Ya Disini Untuk Posen Sendiri Kalian Perlukan Ini Pertama Itu Ada Regen Potion Kedua Shiftness Yang Ketiga Ada Iron Skin Keempat Ada Thorn Titan Amor Reservation Life Force Endurance Wrat Itu Doang Sih Ini Juga Cruise Flame Dan Mungkin Ada Dari Kalian Nanya Gimana Cara Bikin Semua Posen Ini Gue Udah Bikin Full Videonya Cik Kalian Bisa Cek Video Panduan Potion Itu Ada Di Video Sebelumnya Dan Kalau Kan Udah Siap Kalian Bisa Langsung Menuju Ke Spawner Pelantir Nya Yaitu Pelantir Boob Oke Disini Kita Udah Sampai Di Tempat Spawnernya Disini Kalian Bisa Langsung Mulai Mulai Bikin 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 Untuk Arenanya Sendiri Usahain Itu Bikin Yang Lumayan Gede Cik Soalnya Ini Boss Plantera Susah Banget Kalian Lawan Di Tempat Kecil Atau Di Area Sempit Ya Oke Segini Saja Untuk Luas Area Menurut Gue Ini Udah Cukuplah Untuk Di Mode Classic Oke Disini Kalian Tinggal Bikin Platform 2 Aja Disini Agar Bisa Lebih Leluasa Geraknya Oke Arenanya Udah Selesai Disini Kalian Jangan Lupa Buat Ini Naruh Item Buff Di Arena Kalian Oke Gini Aja Kita Langsung Saja Sumut Untuk Boss Planter Posen Jangan Lupa Minum Oke Oke Persiapkan Senjata Megasart Disini Tuh Enaknya Senjata Megasart Auto AIM Oke Disini Gue Bakal Langsung Saja Summon Boss Dan Mari Kita Kalahkan Pelantira Has Awoken Coba Kita Cek Map Pelantir Jalan Jalan Dari Sana Menuju Ke Arena Kalian Oke Disini Gue Bakal Tunggu Sampai Dateng Nah Itu Dia Boss Cara Mengalahkannya Itu Gampang Bener Kalian Hanya Perlu Tembak Dan Kalian Kelilingi Aja Untuk Boss Nya Cik Kayak Gini Tips Nya Pattern Itu Kalian Hanya Perlu Mengelilingi Dia Cik Easy Banget Pokoknya Hati Hati Kalo Kalian Terlalu Kebawa Itu Banyak Spek Kayak Gitu Cik Tuh Jadi Saya Saranin Jangan Terlalu Kebawa Udah Setengah Nyawa Gampang Bener Kan Nah Untuk Fase Duanya Dia Lebih Ngejar Kalian Kalian Bisa Incer Yang Kecil Kecil Dulu Kalo Mau Atau Langsung Yang Gede Aja Cik Jangan Panik Intinya Jangan Panik Nah Kayak Gini Kelilingi Aja Ya Seperti Itu Seperti Itu Kayak Gini Lewat Atas Atau Lewat Bawa Pokoknya Saya Enak Kalian Insting Kalian Gimana Ikuti Aja Nah Kalo Kalo Udah Gak Ada Tangan Yang Kecil Kecil Itu Enak Banget Buat Melawannya Dan Seperti Itu Kalian Sudah Mengalahkan Boss Plantera Dan Boss Plantera Itu Ngedrop Ini Senjata Dan Juga Jungle Temple Key Ngedrop Temple Key Disini Yang Dimana Temple Key Ini Fungsinya Itu Buat Ngebuka Pintu Menuju Ke Jungle Temple Cuy Nah Untuk Jungle Temple Itu Tempatnya Tentu Saja Ada Di Jungle Kalian Bisa Cari Terlebih Dahul Untuk Jungle Temple Itu Sebelum Masuk Soalnya Di Jungle Temple Nanti Kita Bakal Melawan Boss Golem Jadi Gak Ada Salah Nanti Cari Terlebih Dahulu Ya Kan Disini Gue Kebetulan Dapet Senjata Grenade Launcher Ya Senjata Grenade Launcher Meskipun Gak Gue Pake Tapi Lumayan Ini Ya Seperti Itu Aja Cara Mudah Mengalahkan Plan Terra Mulai Dari Pattern Serangannya Dan Senjata Yang Dipake Buat Melahir Karena Tujuan Di Video Sudah Tercapai Sudah Saatnya Gue Pamit Dan Juga Buat Kalian Ingin Request Atau Tanya Tanya Tentang Game Terraria Kalian Bisa Komen Di Kolom Komentar Di Bawah Oke Gue Akhir Videonya Sampai Disini Saja Bersama Gue Ali Ketemu Lagi Di Video Panduan Terraria Berikutnya